selamat menikmati pada kesempatan video kali ini saya trip mau menuju ke kantor kita melalui jalan nontol kasablangka karena kita mengembang tinggalnya itu stay mobilnya itu di daerah Sudirman, Jakarta, Pusat sedangkan tujuan kita ke kantor pada hari ini di masa-masa PPKM level 4 ini kita sedikit santai pekerjaannya ya hanya standby gitu di kantor dan perjalanannya pun sedikit lengang ya karena masih diperlakukannya saya lakukannya PPKM darurat level 4 mohon maaf untuk kualitas audionya mungkin kurang begitu jelas ya karena saya menggunakan masker sambil jalan ya kita akan mereview sedikit yang sedikit saya tahu saja ya nah untuk ini adalah ITC kuningan atau ambasador yang sebelah kiri depan itu ya itu juga ada kuningan city sebelahnya ya kuningan city terus disitu juga ada lote mort untuk informasi saja bahwa di jalan nontol kasab langka ini itu yang diperbolehkan melintas adalah roda 4 tidak diperkenalkan roda 2 ya ataupun motor itu tidak diperkenalkan lewat disini ini adalah akses hampir setiap hari saya menuju ke kantor ya setiap hari kerja maksudnya sebentar lagi kita akan turun ya dari jalan layang nontol kasab langka ini dan kita akan menjumpai di sebelah kiri itu ada mal ya mungkin masih tutup ya masih tutup belum boleh dibuka ya nah ini disini sebelah kiri itu mal tasab langka kita kita sebentar lagi akan memasuki jalan Abdullah Sofi'i ya kalau tiba salah ini arahnya ke Tebet atau kampung Melayu dan di depan sana ada Haris Hotel untuk lalu lintas ya pagi ini meskipun lengang tapi ramai ya dengan kendaraan karena disini mungkin alternatif ya dari arah sana itu mau menuju ke Jakarta karena kalau lewat tol dalam kota contohnya seperti kemarin ya waktu pada saat saya hari minggu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang itu begitu masuk tol di daerah Semangi itu bisa kita menuju ke airport ya ke Bandara Soekarno-Hatta tapi begitu kita kembali dari airport menuju ke arah Semangi lagi itu pintu tol Semangi juga pancoran itu ditutup ya sleepy juga ditutup ya Alhamdulillah meskipun banyak penyekatan di daerah Jakarta kita masih bisa melintas ya meskipun kita harus sedikit berputar ya tapi yang penting sampai dengan selamat di kantor ya hari ini tepatnya hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 arus lalu lintas terpantau lancar meskipun ramai ramai dan lancar bangunan di depan yang sedikit terlihat itu adalah Mall Basura City dan apartemen Basura City juga ya disana atau dekat-dekat Pasar Gembrong kalau untuk jalannya dekat jalan Pedati ya daerah Pedati Perumpung ya oke kita ngambil lajur kiri ya karena kita tujuannya adalah ke arah Tanjung Priuk kalau yang kesana itu yang lurus yang sebelah kanan itu bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Cipinang Klender Kalimalang ya terus selanjut juga bisa ke Bekasi ya dan seterusnya oke kita belok kiri ya nah disini waktu masih diberlakukan ganjil genap ya waktu itu disini itu termasuk daerah atau jalan yang diberlakukan ganjil genap ya biasanya disini itu pemeriksaan polisinya disini jadi kalau kita menghindari ganjil genap disini itu lewat jalan yang tadi yang lurus itu yang ke arah Cipinang ya ini terus terlihat tidak begitu macet karena memang masih diberlakukannya PPKM level 4 ya yang nanti akan berakhir tanggal 2 Agustus ya 2021 tapi kita nggak tahu ya nanti akan diperpanjang atau tidak PPKM kita tunggu saja nanti diperpanjang atau tidak yang lajur sebelah kanan atau jalan sebelah kanan ya itu adalah yang kanan maksudnya ya sebelah kanan itu adalah jalan tol sediatmo jalan tol juga nampak lengang sekali disana ya nah ini kita nggak biasanya ini sedikit macet disini mungkin ada sesuatu di depan kejadian disana ya entah itu insiden atau apa yang jelas biasanya tidak macet seperti ini atau tidak merayap seperti ini karena ini masih masa-masa PPKM ya banyak kantor-kantor yang bekerja di rumah ternyata ada penembangan atau ini ya dari dinas pertamanan setempat yang sedang merapikan pohon-pohon yang rantingnya menjulang ke jalan oke nah itu di depan yang di tengah ya itu adalah gerbang tol jadi negara gerbang tol jadi negara kita ngambil lanjut kanan ini ya karena kita tidak melalui jalan tol kita melalui jalan biasa saja karena jalan biasa itu lancar ya hampir setiap saat mendengar sirine ambulans atau disini entah dimana gitu ya entah itu orang sakit atau itu orang meninggal ya maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman atau pemirsa semuanya jaga selalu kesehatan anda apalagi sekarang pandemi itu bukan di negara kita saja ya tapi negara-negara lain juga banyak yang mengalami semoga pandemi ini cepat berlalu ya agar aktivitas itu bisa berjalan dengan normal kembali ya sekarang kalau kondisinya seperti ini ya jujur saja saya pun merasa tidak stabil ya dalam segi pendapatan atau keuangan pendapatannya itu tidak stabil ya kalau suasananya seperti ini terus kita memang iya kerja sih kerja tapi kita jarang atau di masa pandemi ini jarang sekali untuk lembur ya atau over time jadi itu berpengaruh dalam segi pendapatan kita setiap bulannya ya kita hanya mengandalkan gaji pokok saja ya gaji pokok kalau dalam muren pun mungkin tidak banyak ya ya yang sekarang itu yang kita fokuskan adalah kita yang penting masih bisa makan dan alhamdulillah kita bisa selalu diberikan kesehatan ya terus kita tidak seperti sebelum sebelumnya ya kita memikirkan lebih atau bisa menyimpan gitu ya uang lebih di bank tapi untuk saat ini di masa pandemi seperti ini itu asal kita bisa makan atau sehat badan sehat ya bisa makan walau seadanya itu pun udah alhamdulillah ya alhamdulillah masih bisa diberi kesehatan sorry kita kelakson karena dia sebenarnya kalau mau ambil belok ke kanan itu ya harus lanjut kanan aja ya drive kenapa dari kiri harus ke kanan nah kasihannya itu motor kalau ada motor kencang terus dia ke kanan aja ya berbahaya lah maka itu kita bantu untuk kelakson supaya lebih berhati-hati baik pengguna jalan yang akan berbelok tadi ataupun motor ya sebenarnya kita kalau ini jarang banget untuk kelakson ya tapi karena sifatnya supaya aman demi pengendara yang lainnya ya kita kelakson saja kita sudah hampir di di cipaka putih ya kira-kira di arah sini di 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 arah ramah bangun ya di depan sana ini Adalah dekat Pulau Mas Ya disini Ya seperti inilah Kondisinya ya teman-teman Lancar Tidak Macet ya Kalau normal Normal maksudnya itu Bukan masa-masa pandemi Itu disini Biasanya sangat ramai Sekali dengan kendaraan yang Melintas ya Disini Bahkan Kadang macet juga ya Bukan hanya Ramai ya Tapi macet juga disini Sebelah kiri adalah gedung Gudang Garam ya PT Gudang Garam TBK Nah kita akan memasuki flyover juga ini ya Disini adalah Kita akan memasuki Flyover Pramuka ya Nah sorry Bukan Pramuka Tapi flyover Cempata putih Yang kalau Pramuka tadi di belakang ya Teman-teman Kita hampir jarang ya Gembut-gebut di jalan itu jarang banget ya Karena Kita berpikirnya ya Untuk abad juga cepat-cepat gitu ya Atau tidak ada yang dikejar Kita santai aja drive-nya ya Tidak usah buru-buru Karena itu akan Membahayakan Keselamatan Bagi Tidak usah diri sendiri Dan orang lain Berkendara aman ya Berkendaranya aman Ya Disini misalkan agak merayap ini Karena Di depan sana ada Putaran balik ya Dan disitu juga ada Honda Disitu ya Oh Ternyata itu Mokok ya Bukan mokok Ya Nah ini Honda Yang seluruh kiri Sini Dan di depan sana Ada putaran Sampingnya ada Gerbang tol Jadi ya Sedikit kredit Ya Begipun kredit Karena masih Masa-masa PKM Masih bisa jalan ini ya Tapi kalau Bukan masih sampai PKM Jadi Kadang-kadang suka Mengacet sekali ya Apalagi Jam kantor Pulang Atau Jadi pergi ya Oke Kita ngambil lajur kiris aja ya Teman-teman Karena Banyak Pendaraan yang Mengambil lajur tangan Untuk berputar balik Nah Set Tuh Sebenarnya lajur sana pun bisa Cuma Kadang-kadang Males ya Suka ada Keluar masuk Dari apartemen tersebut Dan Enak lewat Lanjur sebelah kanan Ini ya Kita Bentar lagi Akan Memasuki Daerah Bentar Kelapa Gading Itu yang Lajur kiri Dan Kekiri Itu ke arah Sunter ya Sunter atau Kemayoran Nah Kita karena mau ke Kelapa Gading Bisa juga lewat Clever ini ya Nanti Di depan sana Kita berbelong Dan Sebelah kanan Itu adalah Bangunan Moi Atau Moi Of Indonesia ya Di sebelah kanan Disitu juga ada Apartemen Ada Mall ya Mall ya Jadi Lumayan Lancar juga ya Teman-teman Ini Secara keseluruhan Perjalanan kita Buat hari ini Itu Lancar ya Alhamdulillah Dilancarkan Karena masih Masa-masa BPKM Darurat Kita Nanti di depan Akan berbelok ya Teman-teman Putar balik Dan Video ini Mudah-mudahan Ini masih Terekam ya Video ini Ya cukupkan Sampai disini ya Saya mau review Tapi tetap Video nya masih on Sampai dengan Mati sendiri ya Karena biasanya Kepenuhan Karena kita Masih menggunakan Handphone jadul ya Teman-teman Jadi kalau Masih kerekam ya Syukur Gak put Gak apa-apa Karena jujur Kita Youtube itu Hanya sekedar Iseng aja ya Pertama iseng Kedua ya Kalau ada penghasilan Alhamdulillah Gak pun Gak apa-apa Mending kita ada Apa namanya Kalau boleh dibilang Ada dokumentasinya Ya Menyimpan Video-video Di Youtube Ya Siapa tau Kita suatu saat Kita Bisa lihat kembali Jika Mungkin tangan Dengan Keadaan Masa-masa Sebelumnya ya Oke Kita muter balik Nih ya Teman-teman Lalu nanti Di depan Kita akan Belok kiri Kita akan Memasuki Daerah Kelapa Gading Jakarta Utara Nah Kita beloknya Di sini ya Teman-teman Ini juga Bisa ke arah Mal Kelapa Gading Dan itu Juga Ada Artagading Mal Di sini Di sini Hampir setiap hari Setiap hari kerja Saya berada di Sekitaran daerah sini Dan Kita kerjanya pun Tidak sibuk ya Santai Tapi Meskipun Santai pun Terkadang Kita itu Ada tugas-tugas lain Yang Terkadang Kita bisa Tidak bisa Menangkap YouTube Tapi kalau Memang Sedang Benar-benar Santai Itu kita Suka Melakukan Atau Melihat YouTube Kita belok Di sini Teman-teman Ini adalah Gading Kirana RW8 Di sini Di sini Kalau Siang Itu Banyak Pilihan Menu Di sini Penuh Makanan Makan Siang Ada Padang Ada Gadu-gadu Soto Pecel Ayam Ada Bebek Banyak Sebenarnya Di sini Menu Pilihannya Kita Belok Kiri Di sini Teman-teman Belok Kiri Terus Belok Kiri Lagi Iya Itu Penyelak Warga Yang Mengantri Di Bank DKI Oke Teman-teman Cukup Sekian Video Dari Saya Pada Kesempatan Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Karena Kita Sudah Sampai Di Depan Kantor Terima Kasih Saya Ucapkan Bagi Teman-teman Yang Sudah Mengklik Tayangan Video Ini Mohon Bantuan Dukungannya Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Wabillahi Taufiq Wa'ala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima